Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mams Jumpa lagi ya dengan Bunda Raisa Yunda Kali ini Bunda mau sharing lagi nih Bunda mau belanja lagi Hari ini ke warung ya Bunda belanja harian Kalau belanja harian itu biasa Bunda beli sayur-sayur ya Bund Kalau belanja mingguan itu Untuk perbumbuan kayak Bawang, cabai, sekali beli gitu loh Bund Ke pasar Nah kalau untuk belanja harian Itu ke warung Nah sekarang Bunda ditemenin sama Adi Ayunda Dengan mukanya yang cemberut Karena dia kebetulan baru bangun ya kan Terus Bunda tanya Kamu mau ikut gak ke warung Kata Bunda kan sama dia Karena Bunda mau ke warung Mau beli sayur Terus dia kayak mikir-mikir gitu Mungkin perasaan dia masih lemes Terus diajak gitu ya Tapi tinggal dia juga gak mau di rumah gitu ya kan Ya udah makanya mukanya seperti itu Ngegemesin atau ngejengkelin sih Bunda Menurut aku sih ngegemesin Diajak masuk dia gak mau Sementara disitu Di tempat parkirannya itu kan Panas gitu ya Bunda Nah tadi aku udah ambil pare nih Bund Aku hari ini rencananya mau masak Apa ya Bund Pare Ikan teri, tempe, sama petek Kalau di tempat aku tuh Namanya itu Apa ya gulai Paria-paria gitu ya Bunda Campuran-campuran gitu ya Tadi aku ambil pare satu Di tempat kakak ini Parenya udah ada Apa ya Udah tinggal dua Terus udah kuning Udah tuwe-tue gitu juga Ya tapi aku gak tau tadi dia hitungnya Berapa parenya Aturannya sih mau nawar gitu ya kan Kalau udah Warnanya seperti itu Tapi aku gak tau tadi pas kakak itu ngitung Engkau gak tau berapa harganya Totalnya aja ya tadi yang aku tau Terus tadi disini juga aku tunjukin Sama adik Yunda Makan-makanan Cemil-cemilan ya yang manis-manis Mana tau dia mau Di tempat kakak ini juga ada risol Ada kue gitu ya Jadi kalau kita yang bawa anak Emak gitu ya Dia bisa jajan gitu Terus tadi aku juga ambil petek Peteknya itu Kalau gak salah Dua lima ribu ya Pertama dia bilang Satu papannya itu Satu itunya gitu Tiga ribu Terus aku tawar Jadi dua Lima ribu Dan dia pun mau gitu ya Sini juga aku tunjukin Ini pun ada Aku lihat Kayaknya keluaran baru ya Sajiku Rasa ikan Kayaknya perlu boleh kucoba ya Terus pun aku ambil serai nih Ini serainya itu gratis Jadi di tempat kakak ini Kalau belanja ngambil serai Daun salam Daun jeruk Itu semuanya gratis Tinggal ambil gitu kan Nah yang terakhir Aku minta kakak itu Buatin untuk santan Kali ini santannya Aku ambil dua ribu aja Karena menunya hari ini Gak banyak Cuman yang satu itu Terus komposisinya Ataupun bahannya itu Juga gak banyak Untuk kami Terus yang terakhir Tadi aku minta kakak itu Ambilin telur Sama daun sop Sama daun seletri Itu karena Daun bawang ya bunda Itu karena besok Mungkin aku mau buat telur dadar Karena aku punya stok Telur bebek juga ya Disini aku ada pop mie juga Ambil Untuk dimakan Sama kakak Rasa Sama dia yunda Lanjut nih bun Ini udah pulang Udah ke rumah Aku mau bongkar-bongkar dulu Belanjaan aku ya bun Tadi juga aku ambilin ini bun Pisang Kalau di tempatku Aku manggilnya itu Pisang sitabar Ini seribu Satu pisnya katanya Terus aku tawar lagi deh Aku tawar lagi Dia mau kasih Tiga dua ribu Karena pisangnya Udah lumayan agak Mulai lembek ya bun Udah agak tua gitu Jadi dia mau deh Ditawar Biasanya kalau masih keras Masih fresh gitu Dia gak bakalan mau Ditawar Itu mentok-mentoknya Seribu per bijinya Bunda untuk pisang sitabarnya Ini dipisang Buat pisang crispy Pisang krebo Enak banget Pake tepung biasa juga Enak Itu tadi Pomi lima ribu Terus Petenya tadi Dua pis lima ribu Tempenya dua ribu Apanya gitu ya Apa namanya itu Paria-parianya Ataupun parianya itu Yang aku gak tau berapa Harganya Untuk telur Tiga lima ribu Untuk bumbu Bumbu kunyit Bumbu Lengkuas sama aja Apanya itu Lima ratus perak ya bun Terus untuk Daun bawang Sama daun seletri nya Tadi aku beli Dua ribu Dan Santannya dua ribu Totalnya Dua puluh Dua ribu Ya bunda semuanya Terus tadi aku udah ambil juga Untuk ikan teri nya Karena aku punya stok Untuk belanja Mingguan aku itu Biasanya Bawang Cabai Terus Ikan asin Itu masuk ke belanjaan Mingguan aku Karena Menurut aku Kalau ikan asin Itu di Apa ya bun Di Warung itu Agak beda Agak beda jauh Apanya Apa namanya itu Perbedaannya Kalau kita beli di pasar Karena kebetulan Rumah dengan pasar Dengan warung Itu dekat banget Jadi gak perlu stok-stok Kalau yang stok-stok Gitu kan bun Yang perlu kan Kadang Dari rumah itu Jauh Gitu ya kan Bunda mams Pasarnya jauh Gitu Jadi harus stok Bulanan Harus stok mingguan Semuanya mulai dari sayur Nah kalau aku Berhubung rumah itu Gak terlalu jauh Dari rumah Yaudah Yang mingguan itu Cukup bawang Cabai Dan ikan asin Gitu ya bun Kalau untuk sayur-sayuran Aku itu setiap hari Karena ke pasar Juga dekat banget bun Jalan 5 menit Udah sampai deh pasar Mohon maaf ya bunda Kalau ada Suara-suara Kayak Petir Kayak Hujan gitu ya Karena aku kebetulan Nge-recordnya ini Pas pagi hujan Terus ada petirnya Juga sedikit Lanjut ya bun Ke video aku Disini aku udah Proses potong-memotong Dibantu dengan Adik Yunda Tadi udah potong Parenya Bentuknya seperti itu Ya bun Terus aku potong tempe Nah ini ikan teri Rebus yang Bakalan aku campurin Nanti ke menu aku Hari ini Ini aku belinya Harganya 5 ribu Ya bunda Untuk ikan terinya Nah di Yunda Biar seperti biasa Dia minta Diminta bunda Untuk Kasih dia Untuk bantu-bantu Karena Bunda banget ya Cuman misain Kepala ikan teri Dengan badannya Itu gampang banget Jadi bunda kasih aja Bunda sih Kalau mereka ikut-ikutan Bunda masak Bunda kasih aja ya bun Kalau selama itu Yang mereka Enggak Pegang pisau Enggak pegang yang berbahaya-bahaya Ataupun Enggak pegang yang panas-panas Bunda kasih aja Karena itu pembelajaran Semulai dari dini Aku juga ngerasain Ya bunda Kalau Sedari dini itu Dikasih Kayak Al-Mahrum Ibu aku juga Nyuruh aku Juga dulu ikut Kalau untuk Bunda Ibu aku masak-masak Bantu-bantuin Sedikit banyaknya Kita tahu Dan Anak terbiasa Gitu loh Menurut Menurut aku ya bun Pendapat aku sendiri Gitu Ada bagusnya juga sih ya Tapi Kasihnya itu Yang Jangan yang berbahaya Jangan yang panas Gitu aja sih Terus diperhatikan Jangan Jangan ditinggal gitu ya Kan mams Ada yang setuju Dengan aku Lanjut ya bun Ini aku tarinya Aku percepat aja Untuk proses potong-memotong Aku belah Menjadi dua Gitu ya bun Ini kalau buat Gulai ini Itu Harus dibelah ya bun Gak Gak enak rasanya Kalau utuh gitu Bulat-bulat aja Parenya Karena kalau dibelah Seperti ini Dia lebih Mengeluarkan aroma Petek gitu ya bun Nanti Pas Udah selesai Masak itu Haroma dari Petek itu Sama aroma dari Kenteri itu Membahan Mak Wanginya Subhanallah ya Allah Itu Kalau Apalagi bun Kalau untuk ini Menu masakan yang ini Sampai dibuat kering Juga enak banget Dicampur dengan Nasi Panas gitu Nah selesai deh Untuk acara Prepper Untuk potong-potong Sekarang tinggal Kemasak ya bunda Nah disini Aku panasin terlebih dahulu Air sekitar 500-600 ml Ya bunda Mams Nah Karena seperti biasa Stock kami itu Tidak terlalu banyak Maksudnya Porsi kami Menu kami itu Tidak terlalu banyak Cukup 500-600 ml Udah cukup Nah disini Setelah Apa Udah agak Lumayan panas Aku masukin deh Bumbu halusnya Kayak Lengkuas Kunyit Jahe Daun kunyit Daun salam Dan daun jeruk Masuk semua Nah disini Ternyata Bunda Mams Aku tambahin juga ya Untuk bawang Irisan bawang Nah disini Ternyata Mams Aku Aku lupa Masukin Itu Bun Apa namanya Daun serai Dan juga Hampir kelupaan Cabainya Bayangin Bun Padahal Cabai giling itu Salah satu Bumbu yang utama Yang harus dimasak Namanya gulai pedas Aduh Kok bisa ya Aku kelupaan Gak tau kenapa ya Bun Cucok rempong Hari ini Seperti biasa Nah tadi Udah agak mendidih Udah mendidih juga Dibilang Seperti itu Langsung Aku masukin Pare Nah kalau dulu Biasanya aku masak ini Masak gulai Santan Biasanya kan aku Paduin langsung tuh Bumbu halus Kama Cabai Giling Dengan santan Langsung aku paduin Biasanya bun terus Aku aduk-aduk Sampai Dia mendidih Biar gak ter Gak pecah santan Nah sekarang Aku nemuin Cara baru Cara aku Untuk Supaya Rasa dari Santan itu Tetap Tetap gurih Gak pecah santan Gak pecah santan Dengan cara Seperti ini Pertama Dipanaskan dulu Bumbunya Bumbu halusnya Terus masuk bahannya Kayak Pare Tempenya semua Dimasak dulu Sampai dia benar-benar Masak Baru yang terakhir Santannya Nah kalau Seperti itu Santannya itu Mendapatkan Gurih Yang enak Dan dia gak bakalan Pecah santan Seperti itu bun Untuk Sekarang aku udah Berubah haluan Aku udah Seperti ini Cara masaknya Untuk Buat Santan Ini ya Pokoknya setiap Aku gulai pedas Gulai pedas Itu yang pakai santan Untuk gulai-gulain Konsepnya Sekarang aku Pisah Aku bedain Sekarang konsepnya Seperti ini Nah tadi udah terakhir kan Aku masukin santan bunda Nah disini Aku baru sadar Ternyata Aku ngelupain Cabai giling Cabai giling ini Harusnya tadi Pas barengan sama Bumbu halus Ya bunda Nah ternyata Pas udah selesai masak Dan aku makan Ternyata itu gak ada beda Sama sekali Tetap enak Gak ngaruh ya bunda Mau dia dimasak Sama bumbu Mau dia yang Ternyata yang terakhir Dibuat Karena kelupaan Juga gak apa-apa Kalau asalkan Dia benar-benar Termaltang Itunya ya bunda Apa namanya Santannya gitu Maksudnya Masaknya agak lumayan Dilamain Biasanya 15 menit Jadi 20 menit Jadi itu Cabai gilingnya Termasak Juga dengan Sempurna Aku udah takut banget Itu tadi Karena kelupaan Ternyata Masih enak Nah untuk step terakhir Terasa lebih Gimana 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 gitu ya Kalau tanpa Masako Nah udah Aku masukkan Semua tinggal Diaduk-aduk Nunggu dia Sampai mendidih Dan benar-benar Tercampur Merata Nah disini Udah kecium Wangi petek Wangi ikan teri Masya Allah Tabarokallah Bunda Ini wanginya Ya Allah Ya Tuhanku Enak banget Atau bunda Pengen ambil nasi Langsung-langsung Mau santap Gitu ya Terima kasih ya bunda Sudah ngikutin aku hari ini Semoga kabar kalian Hari ini juga masih Dalam keadaan Sehat walafiat Semuanya Sekeluarga Dimanapun berada Semoga dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima salasih Sudah ngikutin video aku Dan ngikutin Masak-masak aku hari ini Air kata Aku ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye